Selep Ernest Prakasa nyinyirin nama ibu kota baru Kata Ernest, nama Nusantara itu janggal kalau dijadikan nama ibu kota negara Ini akibat Ernest Prakasa minim literasi Dia males baca, jadinya dia tidak tahu kalau kata Nusantara itu sangat erat hubungannya dengan sejarah Kalimantan Timur Diungkap oleh sejarawan asal Samarinda Kalimantan Timur yang bernama Muhammad Sarip Muhammad Sarip menjelaskan bahwa kerajaan Kutai yang berlokasi di Kalimantan Timur Dulunya sebelum bernama kerajaan Kutai, dia bernama Nusantara Bahkan orang-orang yang tinggal di kerajaan Kutai Kartanegara dulu disebut sebagai orang-orang Nusantara Jadi kata Nusantara ini sangat erat hubungannya dengan sejarah Kalimantan Timur Ernest Prakasa adalah pelajaran bagi kita semua agar tidak minim literasi Budayakan rajin membaca dulu sebelum berbicara Agar tidak kelihatan bodohnya Outro Baudah 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 Terima kasih.